Pohon pinus telah digunakan sebagai ornamen kegiatan perayaan natal sejak abad pertengahan. Dan penggunaannya telah berkembang sejak saat itu, mulai dari benda-benda yang digantungkan hingga lampu-lampu yang penuh warna. Kebiasaan menghiasi pohon pinus dalam perayaan natal ini secara bertahap menyebar ke seluruh wilayah Eropa dan negara lain di dunia. Kini, hampir semua keluarga yang merayakan natal akan membeli dan menghiasi pohon pinus di ruang tamu atau di tempat umum pada bulan Desember. Karena tingginya permintaan pohon pinus dalam perayaan natal dan juga tidak memungkinkannya mengambil dari alam bebas, membuat bisnis pohon pinus di perayaan natal menjadi sangat menguntungkan. Pada liputan kali ini, rekayasa teknologi akan mengajak Anda mengunjungi petanian pohon pinus milik perusahaan Belanda, Dutchman Tree Farm, yang terletak di Amerika. Liputan ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskannya di kolom komentar. Pertanian pohon pinus adalah salah satu pertanian yang membutuhkan waktu panen yang cukup lama, hingga pohon pinus tersedia di pasaran untuk perayaan hari natal. Pohon pinus membutuhkan waktu antara 8 hingga 10 tahun hingga pohon pinus memiliki tinggi sekitar 2 meter. Sehingga untuk menangani waktu panen yang lama, umumnya petani akan melakukan bisnis pertanian pinus di lahan yang cukup besar, antara 200 hektare atau lebih, sehingga dapat memanen setiap tahun ketika sudah mulai produksi. Produk hasil pertanian pohon pinus dapat dijual mulai dari bibit pohon pinus yang memiliki umur 3 hingga 6 bulan, dan pohon pinus yang memiliki tinggi mulai dari 1 meter hingga lebih. Pohon pinus yang tinggi juga dibagi menjadi dua produk, yaitu pohon pinus yang dijual dengan akar dan potnya, atau pohon pinus yang sekali pakai, yang dipotong dari pangkal. Mari kita mulai tur ini dari tempat perawatan bibit pinus di Alabama, milik pertanian Royaner. Pekerja akan menyiapkan ladang pembibitan dengan membajak dan membuat bedengan area tanam. Setelah itu, di susul traktor yang akan menarik aerator, yang akan membuat lubang atau pori-pori tanah pada bedengan. Kemudian, di awal musim semi di Alabama, sekitar bulan Maret, petani akan menurunkan sawing mesin yang akan menyebarkan bibit pohon pinus pada bedengan tanah yang sudah disediakan. Benih ini akan mulai berkecambah dan tumbuh setelah beberapa hari. Bekerja akan menandai setiap bibit pohon untuk mengecek perkembangannya, dan membuang beberapa benih yang tidak sesuai. Bibit pohon pinus ini akan dirawat di tempat ini hingga berumur sekitar 6 bulan. Setelah musim gugur di Alabama yang terjadi sekitar bulan September, petani akan menurunkan traktor pemanenan yang akan memanennya secara otomatis. Proses pemanenan bibit pohon pinus melibatkan dua traktor yang menarik serangkaian mesin pemanen dan bak penampung bibit pohon, yang tiap-tiap traktor dibantu oleh satu asisten. Mesin ini bekerja dengan menempatkan pisau di bawah akar bibit pohon pinus. Yang selanjutnya, bibit akan jatuh ke konveyor dan membawanya ke bagian atas. Di bagian atas, terdapat roller yang akan membersihkan bibit dari tanah dan menatanya sejajar untuk mempermudah pekerja menatanya. Selanjutnya, konveyor mengarahkan ke bak penampung. Versi pemanenan yang lain adalah traktor akan mengangkat bibit pohon pinus dengan rangkaian mesin yang mencabut bibit pinus. Sementara itu, pekerja secara manual memungut dan menatanya, yang kemudian mengumpulkannya di bak penampung yang berjalan mengiringinya. Untuk beberapa petani yang lebih kecil, mereka melakukannya masih serba manual. Di balik sistem pembibitan ini, apakah kamu bertanya dari mana asal benih biji pohon pinus ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita melihat ke petani yang menghususkan diri untuk produksi benih atau biji pohon pinus yang mensaplai banyak para petani bibit pohon pinus. Masih di Alabama, petani yang memproduksi benih pohon pinus memiliki pohon pinus dewasa yang memiliki tinggi antara 10 hingga 15 meter, yang sudah siap berbunga dan menghasilkan benih. Dalam bisnis pertanian pinus, hanya petani yang menghasilkan benihlah yang memiliki luas kebun paling sedikit, hanya antara 1 hingga 2 hektare saja. Setelah bunga pinus mengalami penyerbukan, pekerja akan membungkus setiap bunga dengan kertas khusus dan memanennya dalam beberapa minggu ke depan. Setelah pemanenan, bunga diekstrat dan pekerja akan memilih benih terbaik dengan cara merendamnya di dalam air dengan suhu sekitar 10 derajat Celcius. Kemudian benih dikeringkan dan selanjutnya benih akan disimpan di tempat menyimpanan atau freezer hingga waktu petani pembibitan membeli dan menanamnya. Sementara itu, nasi bibit pohon pinus ini akan masuk ke ruang pengemasan. Di ruang pengemasan, bibit hasil panen ini akan dijatuhkan ke konveyor berjalan di mana 4 pekerja siap untuk menatanya dan memisahkan tanah dari akarnya. Kemudian pekerja akan menatanya ke dalam kantong khusus dan menyiraminya dengan air yang selanjutnya akan didistribusikan ke petani pohon pinus dewasa untuk keperluan produk pohon pinus untuk perayaan Natal. Beralih di negara bagian Amerika Michigan di pertanian Dutchman, bibit pohon pinus ini akan langsung ditanam di ladang yang luas dengan mesin penanam semi otomatis. Mesin penanam pohon pinus ini ditarik oleh traktor dan dibantu oleh satu pekerja yang memasukkan setiap bibit ke mesin untuk selanjutnya menanamnya di tanah. Cara kantara pohon pinus ini yaitu 1 meter. Cara penanaman ini khusus untuk produk pohon pinus tanpa akar untuk perayaan Natal. Sedangkan untuk produk pohon pinus dengan akarnya, pekerja akan memasukkan bibit pohon pinus ke dalam pot. Dalam pekerjaannya akan dibantu dengan mesin khusus dan traktor yang akan mengisi pot tanah dan pupuk kompos ke dalamnya. Pekerja bertugas menata pot dan memasukkan bibit pohon ke dalamnya. Pot-pot berisi pohon pinus ini selanjutnya akan ditanam di ladang yang sudah disediakan dengan jarak yang lebih berkatan dibanding pada jarak tanam sebelumnya. Sementara itu, plastik hitam di ladang berguna untuk membatasi perkembangan akar dan juga sebagai tempat pot agar berdiri dengan sempurna. Proses selanjutnya adalah proses perawatan. Dalam perkembangannya, petani akan memantau tumbuh kembang pohon pinus mulai dari kebutuhan air, nutrisi, dan juga dari serangan hama. Pohon pinus terhitung tanaman yang mudah untuk dibudidayakan. Tanaman ini memerlukan cahaya matahari yang cukup serta kebutuhan air yang memadai. Untuk area pohon pinus produk tanpa akar, penyiraman dilakukan dengan selang pipa beroda yang akan berjalan melalui ladang dari ujung ke ujung. Sementara itu, untuk pohon pinus dalam pot, penyiraman dilakukan dengan irigasi tetes dengan selang-selang yang sudah terpasang di sekitar pangkal tanaman. Perawatan selanjutnya adalah pemangkasan. Pemangkasan dilakukan setiap tahun sekali di musim seming. Pekerja akan menjaga bentuk pohon pinus ini sempurna dengan bagian ujung runcing dan lebar pada bagian bawah membentuk pola kerucut. Setelah berumur 8 hingga 10 tahun, pohon-pohon pinus ini siap untuk dipanen. Di ladang pinus yang akan dijual dengan akarnya, petani akan menurunkan ekskapator mini untuk mencabut pohon pinus beserta akarnya. Kemudian, pekerja akan membersihkan tanah dan membungkus daun dan batang dengan jaring untuk mempermudah proses transportasi, menghindari kerusakan pada pohon, dan dapat memaksimalkan muatan. Selanjutnya, pohon-pohon ini akan dimuat dengan truk bak tertutup yang selanjutnya diantar ke toko-toko dan konsumen. Sementara itu, untuk ladang pohon pinus dengan produk tanpa akar, kegiatan dimulai dengan para pekerja yang memberi tanda pada setiap pohon yang akan dipanen. Perlu kalian tahu, di bulan November proses permintaan sudah berjalan secara online, dan pemanenan harus selesai di bulan ini. Sehingga ketika pohon pinus ini sudah mulai ditebang, harus segera didistribusikan ke konsumen. Di beberapa ladang yang jauh dari jalan raya, pekerja akan menggunakan helikopter untuk mengangkutnya. Sementara itu, di titik pengumpulan, pekerja akan segera membungkus pohon pinus dengan jaring dan mengumpulkannya di lapangan penyimpanan. Di sini, pohon akan disiram dengan air dingin, didata, dikemas, dan didistribusikan ke pasar musiman tempat menjual pohon natal. Sementara itu, untuk konsumen yang membeli via online, pohon pinus akan dibungkus dengan kardus. Setelah sampai, konsumen diharapkan membuat potongan baru pada batang dan menempatkannya pada stand khusus. Dan mengisinya dengan air dan campuran nutrisi sehingga pohon dapat tetap segar hingga perayaan hari natal berakhir. Selain menjual pohon pinus, bisnis petani juga menjual pernak-pernik ornamen hiasan untuk perayaan natal dari pohon pinus, baik dari daun dan batangnya. Bekerja akan menata daun-daun pinus dengan frame kawat untuk membentuknya. Selanjutnya, pernak-pernik ini dikemas dalam kardus di bawah produk Dutchman Tree Farm yang akan dipajang di pasar sualayan di Amerika. Dalam bisnis pertanian pohon pinus, tantangan paling berat di tahun pertama produksi, di mana seringkali hanya mendapatkan pasar domestik di sekitar perkebunan. Namun, dengan pemasokan yang sudah mapan serta memberikan harga yang wajar, akan selalu ada konsumen yang ingin membeli pohon pinus berkualitas baik untuk dihias dengan pernak-pernik setiap tahun. Perlu kalian tahu, ada sekitar 7 juta pohon natal dijual di Inggris setiap tahun. Ini adalah angka yang sangat besar. Walau pohon pinus plastik menjadi pesaing dan dapat digunakan kembali setiap tahun, namun orang-orang masih tetap memilih pohon asli karena aroma pohon pinus yang tidak tergantikan. Pohon pinus untuk perayaan natal dapat dijual mulai dari 600 ribu hingga 3 juta per pohon, tergantung pada ukuran dan bentuknya. Pertanian pohon pinus menjadikan tanaman komersial yang rendah pemeliharaan untuk diversifikasi petani, namun memiliki umur panen yang lama. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton